Intro What's up guys, welcome back with me again Di channel Pala Hati Talks Ini nama deposit disini guys And welcome to LOL Wild Rift Gue gak tau di handphone kalian itu udah bisa di install atau belum Cuman, apps gue ini Itu adalah aplikasi bekas CBT terakhir kemarin Jadinya ini tuh masih bisa Dimainin dan tinggal di update doang Kemarin masih bisa dipake sampe sekarang Kalo misalkan kalian itu gak punya aplikasinya Kalian buka Playstore atau pun Appstore Sekarang udah tanggal 28 Jam 3 pagi, ini gue buatnya Gue gak tau gue bakal upload yang berapa Cuman, belum bisa di install sampe sekarang Aplikasinya masih tulisan pre-register Kalo misalkan di Playstore Kalo misalkan di Appstore itu masih waiting Masih waiting lah pokoknya lah Terus, gue sebenernya pengen bahas Kalo misalkan game ini tuh manjain player barunya banget Kalo misalkan lu pernah denger Kalo misalkan game ini tuh bakal ngasih champion-champion gratis Banyak champion yang dikasih gratis Banyak banget, beda sama mobile lain menurut gue Nih, contohnya event yang sekarang Kalo misalkan kalian udah bisa main Kalian udah bakal dapet event yang namanya Rift to Rift Rewards Dimana ini itu bisa dapetin champion secara gratis Dan lu bisa milih Nih, kalo gue udah ambil yang pertama Nah, ini tuh bisa milih champion secara Diri lo sendiri kayak pengen champion yang mana Lu bisa pilih Yang ini tuh random Random dan random Jadi dapet 3 nya random Ini nya itu bisa milih Jadi menurut gue Kalian buka dulu 2, 3, 4 nya Kalian kumpulin semua 2, 3, 4 kalian boleh pilih Boleh buka aja Kalian bakal dapet random hero Kalo misalkan yang ini Ini tuh bisa milih Yang terakhir tuh bakal dapet epic skin Terus kalo misalkan lu mau nanya gitu ya Kayak Bang, kalo misalkan disimpen chestnya Terus nunggu ada champion baru muncul Itu bakal bisa dipake enggak? Menurut gue sih enggak bisa ya Karena kemarin itu chest ini udah ada Chest-chest kayak gini tuh udah pernah dapet juga gue Terus pas lisin keluar Itu kan gue keep Gue simpen Gue coba buka Dan lisinnya gak bisa dibeli Atau diambil pake chest ini Harus tetep pake blue mods gitu ya Dan blue mods itu-itu gampang didapetin Dari naik level kalian dapet Dari main kalian dapet Dari event-event kayak ini nih XP-XP ini kalian dapet juga blue mods Jadi gampang banget dapetinnya Bahkan kalo misalkan lu pengen liat champion gue itu Yang udah gue beli gue gak tau ya Gue itu udah beli 4 champion Ntar gue gak tau juga gratis Nah Fish ini gue itu beli Terus AC itu gue dapet gratis Jana gratis Master Yi gratis Nasus gratis Terus V gratis Sivana Z itu beli Lahri gratis Yasuo beli Ani beli Blitzcrank Eh Ani itu gratis Blitzcrank itu gratis Jinx gratis Lux gratis Sama Garen juga gratis Jadi banyak banget hero gratisnya Gue udah beli 4 champion Di level gue yang ke-15 Mungkin kalian bakal sama juga ya Karena rank level itu ada event-event juga Kayak dapet chest kayak tadi Bisa milih champion Kalian bakal dapet kayak tadi Jadi gampang banget buat dapetin championnya Kalo misalkan mau dibeli pake duit rupiah Atau pake duit mata uang gitu ya Satu championnya tuh sekitar harga 100 ribu Sampai 150 ribu deh Kalo gak salah deh Kan kan ini 725 ya Gue lupa harga berapa Coba kita cek ya Kalo misalkan 725 itu berarti ya 100 ribu kan Tuh 100 ribu kurang lah 150 ribu kalian masih dapet Lebih Bisa buat beli scan Entah apalah pokoknya Mungkin satu championnya harga 100 ribu Gitu lah ya Gampangnya Terus Gue mau kasih tau lagi Kalo misalkan kalian mungkin player baru Terus kayak bingung guide itemnya itu gimana Kalo misalkan gak mau pusing Gak mau cari di google Atau gak mau cari di website-website Kalian bisa cek dari top global atau top server ya Karena disini ada leaderboardnya Yang sebelah sini Yang kayak gini nih logonya nih Nah gue kasih tau aja lah Gue zoom ya Ini kalian bisa cek leaderboard Dan kalian bisa ke tab champion Kalian bisa cek champion-championnya Ini ada Zed, Yasuo, Master Yi Nah ada rating-ratingnya kan Kalo misalkan kalian main Kalian bagus itu ntar bakal dapet rating gitu loh Kayak berapa 20 plus 50 Kalo kalah minus Kayak gitu loh pokoknya Dan pastinya ini Terbukti banget Bikin mereka tuh Reknya jadi tinggi Contohnya kita bakal pake Zed Yang rating paling awal Ini kan ada Poin 3199 Kalian tinggal pencet aja Terus kalian itu ke Tombol copy Abis itu tinggal di replace aja Yang paling atas gitu Contohnya gitu ya Terus misalkan Ah tapi gue gak yakin nih Gue pengen pake yang kedua Pake aja yang kedua sekalian Kalian copy Kalian replace di arah bawah Kalian bisa banding-bandingin juga Di daerah situnya ya Di daerah item-itemnya Dari rune-runenya juga Karena udah lengkap banget Tinggal di copy doang Gampang banget Kayak main Mobile Legends Kayak main AOV gitu ya Pokoknya dimudahin banget Buat low wild drive Kalo misalkan mainan PC Jangan harap Ada episode-vature kayak gini ya Karena susah banget Kalian harus mulik sendiri Kalian harus cek-cek di Youtube Nonton Youtube Terus apalagi ya Ya terus cek di website Kayak ribet gitu loh Kalo misalkan di PC-nya ya Kalo misalkan ini tuh digampangin banget Terus kalian juga di cast tau Kalo misalkan lagi main Land solo itu dimana Land kalo misalkan support itu Duo dimana Midland itu ada lagi role-nya Terus ada di jungle Jadi role-nya itu Ini ya Apa namanya Udah fix gitu ya Role-nya tuh ada gitu Jelas Role-nya jelas Jadi gak ngalang-ngidul lah Pokoknya Pokoknya kalian tuh Gak bakal lanteng-lanteng mau kemana gitu Jalan-nya Karena udah ada tempatnya masing-masing Nah gue pembahas event ini sebenernya sih Rift to rift rewards Karena rewards ini tuh Bisa didapetin Dengan cara kan main Can play games to unlock rewards Nah Ini tuh bisa di unlock Kalo misalkan kalian cuma main Koop lawan AI Itu kan gampang banget jadinya Kalo misalkan kalian pengen Lagi sibuk gitu ya Gak sempet main Terus kalian tuh juga mungkin Belum bisa main juga Lawan AI aja Nah kita sambil ngobrol-ngobrol Sambil nyoba juga ya Kita bakal lawan AI Dan gue bakal buktiin Kalo misalkan memang bisa gitu ya Kita bakal coba untuk main Lawan AI aja Karena lawan AI juga Santai Bisa sambil ngobrol-ngobrol Kalo kalah ya Gue goblok gitu ya Karena udah banyak banget sebenernya Yang minta gue buat Konten LOL Wild Rift kan Jadi bang Kapan konten LOL Bang Kapan konten LOL Karena Belum ada gitu gamenya Di iOS Di iPhone belum ada Di Android juga gini gitu ya Sound gamenya Gak bisa masuk ke dalam PC Bisa sebenernya Tapi ribet Terus gue harus Konekin ya Takut ada notif Karena dia bukan Handphone gaming juga Notifnya pasti termongol gitu kan Karena ini handphone sosmed Biasa buat bales-bales chat Banyak datanya gitu ya Jadi Ya Gak Gak bagus aja Buat gue nge-record Atau Buat gue bikin konten gitu ya Gak enak Makanya gue masih nunggu Sampai muncul di iOS Baru gue main lagi Wild Rift nya Video gameplay lawan AI nya Gue bakal mulai dari sini aja Ini gue malah mati 2 juga Padahal lawan bot ya Cuman botnya tuh ngeselin ya Memang ngeselin banget Botnya nge-lawan Gak mau dikalahin gitu ya Mereka masih defense Dan jadinya gue Lama banget nih Sampai 15 menit Karena memang gameplay dari Wild Rift juga lama Jadi mendingan tuh Ya mulai dari sini aja Laginya kalo misalkan Ditontonin gue lagi Lawan bot gitu ya Gak seru Karena gue cuma pengen Buktiin doang Kalo misalkan Lawan bot aja tuh Atau lawan AI tuh Chast nya bisa kelar Atau event nya bisa kelar Bahkan kayaknya bukan Cuma event yang Rift to Rift Itu dapet lah Bukan itu doang Kayaknya Kayaknya kayak Event-event yang lain juga Bisa diselesaikan dengan Kalian tuh juga Main lawan AI doang Naikin level juga bisa Harusnya ya Naikin level juga bisa Harusnya Karena gue tadi level 14 Terus pas lagi lawan AI Naik jadi level 15 Nah jadi Kalian lawan AI aja lah Nih pengen Baron nih Buset Lawan bot aja pake Baron ya Jadi nih Kalian gak tau Kalo misalkan Ada yang namanya Baron Kalo misalkan kalian Abis ngekill Baron Kalian bakal dapet buff Kalo misalkan kalian Nempel-nempel sama creep Creepnya bakal jadi kuat Creep Baron tuh Kuat banget Kalo misalkan Kalian itu Nempelin creep Jadi Kalo misalkan gini Ntar ada bakal ada Ungu-ungu ya kan Ini apaan sih Kita bunuh aja ya Cerat Cerat Ilang palanya Quit Creepnya bakal kuat banget Kayak gini nih Tuh Creepnya bakal jadi Ungu-ungu ya Berubah jadi Barney ya Tuh Nah Creepnya bakal jadi kuat banget Apalagi nih Balistanya nih Kalo misalkan ditempel Lagi-lagi ngumpul banyak ya kan Terus kalian Kalian itu Apa Ada buff Baron Buset 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 Itu musuh ngekillernya Bakal ribet banget Jadi kalo misalkan Lagi ada Baron kayak gini Lebih enak tuh sebenernya Ini ya guys ya Potong jalur creepnya aja Jadi potong jalur creep Dimana champion musuh itu gak ada Kalian potong jalurnya Karena Creep yang belum kena aura itu Bakal lemah banget Beda sama creep yang udah kena aura Baron Nah ini game udah mau kelar juga Laman banget ya Kalo misalkan gue main dari awal gitu kan Nih berapa menit nih Tau lah pokoknya Tadi kayaknya 15 menit lebih ya Hampir 18 menit Lama banget Dan gue pengen liat aja Event apa aja yang keluar Kalo misalkan kalian itu main lonai Tuh XP dapet 37 Mastery mah Cuma mastery dari champion doang Kalo misalkan mau dapetin top rank Itu harus main ranked kayaknya Dan ini mainnya sama orang Terus Yaudah Bodo amat Gak peduli gue status gue Ngekill berapa Atau mati berapa Nah Event yang Rift to Rift ini Lu liat Enter Kelar ya Ternyata Lawan AI Lawan AI aja kelar Ini Kelar Bisa didapetin Terus Buat ngebuktiin Kalo misalkan tadi gue itu Lawan AI Ada gak di story gue Nah ini Koop versus AI ya Nih Gue main 2 kali tadi tuh Yang awal gue main Z juga Yang gagal record gitu ya Yang ini gue juga lawan AI Jadi kayak Penuh perjuangan banget Gue nge-record pake HP ini ya Z2 Prime Kok menangis gitu ya Ini Samsung gue nangis banget Buat nge-record Wild Rift Dan ini bisa dipake Champion Selection Chess Terus ada random champion chess juga Terus Ini ada challenge yang kelar juga tuh Ini challenge-challenge kayak gini Ini juga bisa dikelarin buat lawan AI Gila gak logis Lo dimanjain banget sih Buat player-player baru dari Wild Rift sih Karena di Low PC ini Menurut gue Gak segitunya gitu ya Tapi ini Parah sih Riot sih Buat ngasih Player-player barunya tuh Lebih nyaman buat main game Karena kan pasti kan Kalian kan mikir kan Ah mana sih beli champion baru Eh beli hero baru Atau champion gitu ya Terus harus kumpulin-kumpulin Segala macem Bla-bla-blanya Ya positifnya disini Gak ada emblem Gak ada emblem yang harus dicari Kayak misalkan Mobile Legends Gak ada Arkana yang harus dibeli juga Pake gold Runenya udah gratis Itemnya udah tinggal main doang Yang kalian tinggal beli Harusnya cuma champion doang Champion sama skin Kalo misalkan kalian pengen punya skinnya Kalian jadi free player Juga menurut gue Bakal punya semua championnya Pada waktunya gitu ya Karena dari naikin level pun Bakal dapet Kita bakal coba aja Buat buka satu chestnya Buka satu chest Disini yang random champion chest ya Kalo misalkan yang ini Itu milih soalnya Jadi gue bakal buka yang random dulu Bakal dapet siapa Kita buka satu Random hero Champion Dapet Kamil Kamil nih champion jungle Yang gue juga suka Dan gue belum beli lagi Waktu CBT pertama gue beli Gue mainin kamil mulu Waktu CBT sekarang Gue lebih main ke midland Waktu yang pertama tuh Gue lebih main jungle mulu Yang sekarang gue mainnya Itu di midland Dan kalo misalkan HP digoyangin tuh Ada kayak Gairo-gairo nya gitu gak sih Nah mungkin itu aja dari gue Jangan lupa untuk follow instagram gue Subscribe channel ini Kalo misalkan kalian suka Jangan lupa di like Juga pastinya di share Semoga lololatrive cepet rilis Kalian bisa main juga Mungkin udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax